KA Kuliner Bogowonto bakal menjadi ikon baru di Kota Madiun. PT KAI turut mendorong agar KA Kuliner tersebut dapat segera dioperasionalkan. Sejumlah kesiapan terus dilakukan bersama PT INKA dan Pemkot Madiun. Pembangunan tempat kuliner di dalam gerbong kereta api Jalan Bogowonto-Kota Madiun menarik perhatian semua pihak. Direktur Niaga PT KAI Hadis Surya Palapa mengunjungi kawasan tersebut sebagai rangkaian kunjungan kerjanya ke PT INKA Persero Senin Siang. Hadis mengapresiasi kolaborasi dan sinergi yang baik antara Pemkot Madiun, KAI Dop 7, dan PT INKA. Hal itu menunjukkan keberadaan INKA cukup berpengaruh terhadap industri perkereta apian nasional. Hadis menilai dengan dibangunnya tempat kuliner di dalam gerbong, ke depan akan memiliki prospek yang sangat baik terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Apalagi konsep tersebut diakui baru ada di Kota Madiun. Masyarakat ke depan saya pikir pasti jelas lah ya, jelas akan memberikan kapal positif bagi masyarakat segera lain. Karena dari sisi industri-nya, INKA akan bertumbuh untuk order-order kereta yang bertumbuh, kontribusi ke Benda, maupun ke Kota, maupun ke Bapak Tengah, maupun ke Provinsi, pasti akan ada dari INKA, baik dalam bentuk CSR ataupun dalam bentuk-bentuk lain, di segala yang sedangkan kulinernya sendiri ya. Mungkin tidak masyarakat yang akan suap mutu di sini juga banyak untuk membantu mereka menjadi lebih senang, ada pengalaman-pengalaman. Realisasi penataan Jalan Beguwonto telah ditunggu masyarakat karena memiliki daya tarik tersendiri. Ada pun gerbong kereta api atau KA yang telah dipasang PT INKA di Jalan Beguwonto, yakni KA PPJW, KA Slipper, KA Tags 1, dan KA Tags 2. Penempatan KA di Jalan Beguwonto tersebut lebih cepat dari jadwal. Diperkirakan, KA kuliner ini bakal diresumikan saat hari jadi Kota Madiun nantinya. Griswanto, JTV, Madiun.